selamat menikmati bab ke delapan yaitu memelihara peralatan sehingga anda sudah belajar bab sebelumnya yaitu bersiwak siwak hukumnya sunnah disiwakan oleh Rasulullah SAW sekarang memelihara peralatan anda tahu semua bahwa peralatan yang ada di rumah piring, sendok, bejana wali wajan dan lain sebagainya adalah harus suci dari hal-hal yang najis karena itu adalah peralatan yang akan kita gunakan untuk bisa memasak dan makan dan minum yang kita gunakan apabila salah satu dari bejana tersebut peralatan tersebut dijilat oleh anjing maka harus segera disucikan dengan cara dicuci sebanyak tujuh kali salah satunya dengan tanah dan peralatan makan juga tidak boleh terbuat dari emas dan perak sebagaimana Rasulullah SAW berserta janganlah kalian minum dan makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak hadis yuat Bukhari jadi anda semua yang anda lihat di rumah ada yang terbuat dari kaca ada yang terbuat aluminium ada yang terbuat dari standis jadi jangan sampai menggunakan alat makan itu terbuat dari emas ataupun perak dan apabila wajan itu wajan itu terjilat oleh anjing maka segera disucikan dengan membasuhnya dengan tujuh kali salah satunya dengan tanah mungkin anda bisa membaca kembali bacaan penjelasannya dan apabila ada kurang paham kurang bisa dipahami maka segera bertanya di kolom komentar ini saja yang dapat Pak Guru sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh